Halo semuanya, alur 2D disini dan ini alur cerita anime yang berjudul Tribe 9. Anime ini mengisahkan sekelompok remaja yang bertarung dalam permainan berdarah. Kamiya Shun adalah karakter utama di anime ini. Dia merupakan pemimpin suku yang disebut Minato Tribe. Meskipun memiliki sepat konyol dan terlihat lemah, tapi dia merupakan pemain yang tidak dapat diremehkan. Bahkan ada sebagian dari pemain yang menganggapnya sebagai legenda. Semuanya berawal ketika pemerintah menciptakan peraturan yang dikenal hukum XB. Hukum itu membuat para generasi muda mempertaruhkan martabat mereka dalam sebuah permainan bisbol. Permainan bisbol itu bukanlah permainan biasa, melainkan pertarungan berdarah yang disebut bisbol ekstrim. Pada suatu ketika, seorang remaja bernama Haru dihianati oleh temannya. Dia ditinggalkan sendirian ketika mereka ditindas anak berandalan. Saat anak berandalan melakukan penindasan, ada seorang pria yang mendatanginya. Selain datang tiba-tiba, pria itu juga mencari gara-gara kepada mereka. Ketika Haru akan dihajar oleh anak berandalan, seseorang tiba-tiba datang dan menghentikannya. Orang itu bernama Kamiya Shun. Kamiya sangat kesal karena mereka menibukan keributan di wilayahnya. Saat didatangi oleh Kamiya, sebagian dari anak berandalan ada yang meremehkannya. Kemudian ketika Kamiya menunjukkan kekuatannya, mereka semua ketakutan dan menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Tak lama setelahnya, Haru dan Taiga diundang oleh Kamiya ke markasnya. Kemudian seseorang datang menantangnya dalam pertandingan bisbol ekstrim. Kamiya dengan santai menerima tantangan tersebut. Dia juga menyuruh Haru dan Taiga untuk ikut serta dalam pertandingan. Kamiya berencana menjadikan mereka berdua untuk menggantikannya. Karena Haru dan Taiga masih pemula, Saori memberikan sedikit penjelasan kepadanya. Saori mengatakan mereka bisa langsung menghabisi musuh begitu berhasil mendapatkan bola. Dalam setiap pertandingan, Saori mengambil posisi sebagai catcher. Dia tidak hanya kuat secara mental namun juga secara fisik. Hanya Saori saja yang bisa menangkap lemparan terkuat yang dilancarkan oleh Kamiya. Dengan ini, maka pertandingan antara tim Minato melawan tim Sinagawa pun dapat terlaksanakan. Sejak awal pertandingan, pihak lawan menggunakan pemukul yang mengeluarkan api. Lalu saat tim pemukul berusaha mencetak angka, Taiga malah mendapatkan pelanggaran. Karena mencoba mematikan lawan sebelum mendapatkan bola. Selanjutnya, Taiga mendapatkan giliran untuk memukul. Setelah berhasil memukul bola, dia pun berlari menuju base pertama. Selanjutnya, Haru mendapatkan giliran untuk memukul. Meskipun cara dia berdiri tidak teratur, tapi pukulan Haru mampu mengenai bola yang dilempar. Haru juga berhasil mengamankan base dan menghindari setiap serangan. Kemudian, ketika Kamiya turun tangan, pihak lawan mulai menggunakan peralatan yang tidak masuk akal. Tapi semua itu tidak berpengaruh banyak karena Kamiya masih punya cara untuk mengatasinya. Penguasa di wilayah Neo Tokyo memanggil seseorang yang akan menjadi penerusnya. Cepat atau lambat, pria itu akan memerintah di Neo Tokyo. Sebelum hal itu terjadi, dia diperintahkan untuk menjadi seorang pemenang. Jika tidak, maka penguasa saat ini tidak akan mengakuinya. Sementara itu, Haru dan Taiga sudah diakui sebagai anggota Minato Tribe. Haru baru saja menyelesaikan pembelajaran untuk memahami aturan XB. Sedangkan Taiga dihukum oleh Saori karena tidak mengerjakannya. Saori bilang kepada mereka bahwa dalam setiap pertandingan yang kalah harus menuruti keinginan pemenang. Atau dengan kata lainnya, yang lemah adalah mangsa tim yang kuat. Namun, semua itu sudah bukan lagi masalah. Karena masih ada Kamiya yang mendukung tim mereka. Supaya anggota mereka benar-benar paham, Kamiya mengajak anggota barunya untuk latihan baseball ekstrim. Dalam latihan itu, Kamiya sedikit mengubah peraturannya. Asalkan bisa sampai base pertama, maka mereka akan mendapatkan satu jumlah poin. Setelah itu juga, base pertama yang jaraknya cukup jauh dipindahkan ke tempat yang lebih dekat. Sedangkan untuk aturan lainnya, masih sama dengan pertandingan yang biasanya. Akan tetapi, untuk pembagian timnya, Kamiya bermain sendirian melawan semua anggotanya. Pemukul pertama diserahkan kepada Taiga. Akan tetapi, dia tidak bisa mengenai satupun bola yang dilemparkan oleh Kamiya. Kemudian, ketika giliran Haru telah tiba, dia berhasil mengenai bola pada lemparan ketiga. Dengan ini, maka dia bisa berhadapan langsung dan bertarung dengan Kamiya. Selanjutnya, Kamiya mendapatkan gilirannya untuk memukul bola. Bola yang dia pukul melambung tinggi ke tempat yang sangat jauh. Karena homerun tidak berlaku di dalam XB, maka Haru tetap harus lari untuk mengambil bola tersebut. Kemudian, setelah dia menemukan bola, Haru mengoparnya kepada Taiga. Lalu Taiga mencoba untuk menyerang Kamiya untuk mematikannya. Namun, melawan Kamiya tidak semudah yang dibayangkan. Dengan cepat, Kamiya bisa menghindar dan langsung lompat ke atas tiang. Sebanyak apapun serangan yang dilancarkan, tak ada yang berhasil mengenainya. Mereka tidak bisa untuk mengalahkan Kamiya. Sesudah latihan, mereka beristirahat dan makan bersama. Di saat yang sama, Haru ingin mencoba bat cahaya melihat Kamiya. Meskipun Kamiya memperbolehkannya, ternyata pemukul yang dia coba sangat sulit untuk dikendalikan. Untuk menjadi penguasa berikutnya, Otori Ojiro membantai satu persatu tribe di berbagai tempat. Karena tidak ada siapapun yang bisa menandinginya, Otori pun mencari lawan kuat dan layak untuk dikalahkan. Sudah sejak lama, Minato tribe dikenal sebagai suku yang paling kuat. Dengan mengalahkannya, maka kekuasaan klien Otori akan semakin kuat. Pada suatu ketika, Otori menantang Minato tribe dalam pertandingan. Dengan santai, Kamiya menerima tantangan tersebut. Sebelum pertandingan dimulai, Kamiya bilang kepada anggota baru bahwa pertandingan kali ini sedikit spesial. Dia meminta agar mereka menghargai pengalamannya. Mereka harus tetap bertahan, meskipun pihak lawan memiliki kemampuan yang mengerikan. Serangan yang dilakukan oleh Otori terlalu cepat dan juga kuat. Untuk menghadapinya, Kamiya memutuskan untuk turun menjadi pitcher. Sedangkan Saori mendapatkan posisi sebagai catcher. Dengan begitu, maka Kamiya bisa dengan bebas melakukan lemparan terkuatnya. Ketika Otori berhasil memukul bola, Kamiya menggunakan strategi untuk membuat lawannya kesal. Dia berpura-pura menghadapinya, kemudian Haru secara diam-diam menggunakan bola untuk membuatnya runner out. Dalam pertandingan itu, Otori merupakan lawan yang sangat tangguh. Tapi hampir semua anggota timnya tidak berguna. Mereka hanya berdiam diri dan membiarkan semua bola ditangkap oleh catcher. Di saat Kamiya mendapatkan giliran memukul, pukulannya mengenai bola dan melesat kencang menghancurkan topeng Otori. Saat memasuki base pertama, Kamiya berhadapan langsung dengan Otori. Lalu Kamiya terkena serangan fatal karena Otori sudah terbiasa membaca pergerakannya. Meskipun sudah terkena serangan yang cukup kuat, tapi dia tetap melanjutkan pertandingan tersebut. Sehingga terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Di saat terakhir, Kamiya mencoba untuk melakukan sebuah serangan. Tapi serangan itu tidak berhasil karena kondisi tubuhnya sudah tidak baik-baik saja. Pada akhirnya, Minato Tribe dikalahkan dalam pertandingan. Karena telah memenangkan pertandingan, klien Otori menggunakan haknya untuk membebarkan Minato Tribe. Beberapa saat setelah Minato dibebarkan, Kamiya dinyatakan meninggal dunia. Kejadiannya terlalu tiba-tiba, sehingga teman-temannya sulit menerima kenyataan. Mereka merasa jika Kamiya sudah lama mati, tapi di sisi yang berbeda merasa jika mereka baru saja menghabiskan waktu bersama. Sebenarnya, selama ini Kamiya sedang tidak baik-baik saja. Dia mengalami sakit keras, tapi selalu merahasiakannya. Saori memarahi Santoro karena hanya dia saja yang mengetahui kondisi kesehatan Kamiya. Saori mengenang kembali ketika dirinya bertanding bersama dengan Kamiya. Ketika Minato Tribe baru didirikan, Kamiya terlihat sangat kejam. Jika tidak dihentikan oleh Saori, mungkin saja dia sudah mancurkan setiap lawannya. Saori tidak bisa menerima kepergiannya karena masih ada banyak janji yang belum terpenuhi. Kabar tentang kematian Kamiya pelahan mulai menyebar. Kemudian setelah mengetahuinya, sekelompok geng motor ingin bertanding melawan mantan anggota Minato. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Saori, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menculiknya. Taiga yang melihat kejadian saat Saori diculik langsung memberitahu teman-temannya. Kemudian mereka mendapatkan pesan bahwa Arisugawa Saori sedang disekap. Untuk menyelamatkannya, mereka harus datang ke Kasil Adachi. Untung saja, di dalam Kasil Adachi, Saori diperlakukan dengan baik. Mereka memberinya berbagai makanan dan juga camilan. Ketua Adachi pun memberitahu alasan kenapa dia menculiknya. Walau pun Minato Tribe sudah kehilangan Kamiya, tapi keberadaannya masih menjadi legenda. Maka dari itu, Adachi Tribe berencana akan menghabisinya. Mereka tidak bisa menolak tantangan tersebut. Karena bagaimanapun juga, wakil ketua mereka sedang disantra. Beberapa saat setelahnya, mantan anggota Minato Tribe berdatangan ke wilayah Adachi. Mereka datang dengan membawa perlengkapan yang ditinggalkan oleh Kamiya. Kemudian tak lama setelah tiba, mereka langsung mendapatkan tantangan dari ketua Adachi Tribe. Di saat tim Minato sedang kesulitan, datang seorang pria bernama Aoyama Kazuki. Aoyama bilang bahwa dirinya dimintai tolong oleh Kamiya untuk bergabung dengan Minato Tribe. Selama ini, kebanyakan peserta XB mengandalkan kekuatan dan kemampuan bertarung. Sedangkan Aoyama datang lebih menonjolkan strategi untuk mengalahkan musuh. Ketika pertandingan berlangsung, Aoyama menyuruh salah satu orang menumpahkan minyak di tengah jalan. Kemudian ketika musuhnya terjatuh, Taiga berlari untuk menghentikannya supaya tidak mencetak angka. Setelah berhasil memukul bola, pemukul berikutnya pura-pura terjatuh sambil melemparkan majalah dewasa. Dengan begitu, maka mereka bisa mengelur waktu untuk mendapatkan angka dengan mudah. Tim Minato yang pada awalnya menentang Aoyama secara pelahan mengakui kemampuannya. Namun beberapa di antaranya tidak mau menerima kehadirannya. Mereka tidak ingin dipelakukan sebagai pion oleh Aoyama. Sedangkan Aoyama malah mengejeknya dan merendahkannya. Hingga pada akhirnya memicu pertengkaran antara Taiga dan Aoyama. Ketua Adachi Tribe mengatakan yang ingin dia lihat bukanlah pemandangan seperti ini. Setelah mengatakan hal itu, dia pun turun tangan untuk bertanding dengan serius. Senju memukul bola menggunakan tongkat pemukul api. Kemudian berlari untuk mendapatkan angka tapi dengan menaiki sepeda. Bola yang dipukul oleh Senju berhasil ditangkap oleh Taiga. Aoyama ingin memanfaatkannya untuk mengelabui musuh. Namun, Taiga tidak mau meneruti perkataannya. Dia malah menghadapi Senju secara terang-terangan. Karena kemampuan Senju lebih kuat dari Taiga, Taiga pun langsung dikalahkan oleh Senju. Saat Haru mendapatkan giliran untuk memukul, dia menggunakan tongkat pemukul yang dimiliki oleh Kamiya. Meskipun pemukul itu diberikan kepadanya, tapi dia masih belum bisa untuk mengendalikannya. Aoyama mengatakan, tanpa Kamiya mereka sudah tidak tertolong. Namun, perkataannya tidaklah benar. Karena saat Saori datang membela anggotanya, Minato Tribe masih bisa menjadi pemenang dalam pertandingan. Meskipun sudah dibebarkan oleh Otori, tapi karena kemenangan di pertandingan sebelumnya, Saori memutuskan untuk mendirikan kembali Minato Tribe. Berdasarkan pemungutan suara, Saori yang dipilih menjadi ketua mereka. Dengan ini, maka Minato Tribe telahir kembali. Sementara itu, Adachi Tribe merencanakan sesuatu yang berbahaya. Mereka menyusup ke wilayah penguasa, lalu menantang keluarga Chioda dalam pertandingan XB. Penguasa di tempat itu, memerintahkan Otori untuk menghadapinya. Sejak awal pertandingan, Senju sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun, ketika Otori melakukan serangan belasan, tim Adachi tidak lagi punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Dalam permainan XB, Otori tidak hanya mengincar kemenangan, tapi juga ingin menghancurkan semua lawan. Supaya tidak ada lagi yang berani menantangnya. Di tengah pertandingan, Otori memukul bola sangat keras. Pukulan tersebut mengenai wajahnya Senju. Ketika Senju tidak sadarkan diri, Otori menghadapi semua bawahannya dan membantainya. Walaupun teman-temannya sudah tidak berdaya, tapi Senju kembali bangkit dan tetap berjuang sampai akhir. Setelah pertandingan antara Chioda dan Adachi berakhir, Taige berlatih terus-menerus dari pagi hingga malam. Ketika Haru menghampirinya, dia bilang jika dirinya tidak mungkin bisa menang dari Chioda. Terlebih lagi jika kemampuannya tidak meningkat, maka dirinya hanya akan menjadi beban. Haru tidak menganggapnya demikian. Dia berusaha untuk menghibur Taiga dengan mengatakan berbagai kelebihan yang ada pada Taiga. Namun, usahanya untuk menghibur Taiga tidak berhasil. Secara tidak sadar, Haru malah mengatakan sesuatu yang membuatnya merasa kesal. Karena tak ada siapapun yang dapat membantunya, Oyema menyarankannya untuk pergi menemui seseorang. Seorang pemain XP yang bernama Hanapuda, mungkin saja bisa melatihnya menjadi pemain yang lebih baik. Karena Hanapuda merupakan satu-satunya pemain yang bisa mengalahkan Kamiya. Namun, Hanapuda sama sekali tidak tertarik kepadanya. Saat Taiga memintanya untuk mengajarkannya, Hanapuda malah mengerjainya supaya dia menyerah menjadi pemain XP. Terima kasih telah menonton!